selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan yang maha mendengar maha dekat maha tahu segala galanya maha kuasa atas segala sesuatu maha menentukan maha pengampun atas dosa sebanyak apapun bagi orang yang dikehendaki diampuni maha menolong dan Allah lah yang maha baik ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in para pendengar siaran kali ini dipancarkan dari pondok pesantren Darutauid Serua Pamulang Pangeran Selatan Banten Jawa Barat Indonesia Asia Tenggara Apa kabar para santris kalian Alhamdulillah Para pendengar yang baik Jadi Salah satu Karunia Allah yang besar lainnya diantara beragam karunia adalah kemampuan untuk bisa melihat potensi dan kesalahan dirinya sendiri Jadi Masalah itu kalau orang itu tidak tahu dirinya bermasalah Mengerti tidak? Jadi kalau ada orang bermasalah dan dia tidak menyadari bahwa dirinya itu bermasalah Ini masalah besar ini Karena orang akan memperbaiki diri ketika dia tahu dirinya bermasalah Seperti orang tidak nyadar tidak mau sadar dirinya bodoh Maka dia tidak akan belajar Dia pemarah tapi tidak sadar tidak mau menyadari bahwa kemarahan itu buruk Dia akan tetap saja dalam marah Dia sudah tua tapi perilakunya kekanak-kanakan Dan dia tidak mau mengakui dirinya itu kekanak-kanakan Itu pasti awet kejelekan Dia merokok Dan tidak mau mengakui bahwa merokok itu buruk Dia tetap merokok Makanya kalau adik-adik para santri atau siapa saja punya kemampuan melihat dosa kekurangan kesalahan diri itu rezeki besar Tidak ada orang memperbaiki diri kecuali orang yang tahu apa yang harus diperbaiki Kenapa orang pergi ke dokter berobat karena dia tahu bahwa dirinya sakit Nah ada orang yang tidak mau diperiksa di laboratorium gak mau kalau saya diperiksa di laboratorium suka ada penyakit 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 selamat menikmati 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 Tapi tidak pernah mau memeriksa kesalahan diri Gak atau gak ada cerita Dia akan jadi bagus Amat ya umur tambah tua Ya putus aja ini Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kurang tahu mungkin dari sinyal Baik Baik ya Nih seperti sekarang telepon putus-putus terus ya Harus diperiksa apa penyebabnya Kalau gak diperiksa nanti tiap siaran begini terus Jengkel yang bicara, jengkel yang denger Jengkel juga yang mengurusnya Jadi dosa Harus Ya operator Insya Allah Maaf para pendengar Semoga tidak terulang kembali Sesudah ini ya Harus diperiksa kalau tidak akan berulang Dan kita sudah rasakan Bagaimana suasana hati dengan kesalahan yang berulang Benar? Insya Allah ini jadi pelajaran bagi kita semua Baik Jadinya Tahajud itu jangan dipakai sholat semuanya Tahajud itu sebagian dipakai untuk tafakur Bagaimana suasana hati dengan kesalahan yang berulang Baik sahabat MQ juga pendengar dimanapun anda berada Kita akan sambungkan kembali Kebersamaan kita bersama guru kita Kaya Haji Abdullah Gimnastihara Jera yang air Maka ini Titusannya Panung berharga Kuat menimba Api neraka Moga selamat Halo Assalamualaikum Halo Ya Halo Assalamualaikum Ya Halo Assalamualaikum A Salam dari tadi Sudah Waalaikumsalam Kedengeran Gante Alhamdulillah Kedengeran A Sekarang pakai A yang telepon Mudah-mudahan nyambung ya Ya, ini ujian bagi kita semua ya Pasti tidak ada yang niat jelek untuk mutus-mutusin ini Dan jengkel tidak menyelesaikan masalah Pokoknya kalau ada masalah, pikiran kita adalah solusi Kalau nasi jadi bubur, pikiran kita adalah ayam, cakwe, kadang polong, kerupu, kecap, kredi, bawang goreng, sambal Gepu, serta sate, soto Terus kan Nah jadi wajib bagi kita itu mikir Kalau perlu tulis Apa keburukan saya Apa kejelekaan sifat Udah aja kita resah awal Wajib itu ya Orang yang tidak pernah menceritau keburukan dirinya Udah repot 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 aja Karena waktu berjalan terus Dan bisa makin kronis Dia akan ketinggalan Yang kedua adalah Miliki teman yang jadi cermin Pokoknya kalau kita ingin berubah Harus punya teman yang mau mengatakan diri kita apa adanya Bukan muci Tapi ngasih tau aja Kang bacaannya tadi ada yang salah Itu lebih baik daripada Aduh meni merdu Apa artinya merdu Kalau bacaannya salah Betul? Boleh jadi yang bacaannya salah itu tidak menyatai Dari Misalkan Angim Amin Karena udah biasa baca ayat itu Nggak diulang Nggak diperiksa ulang Udah merasa benar Tapi zaman ini santri ada yang tau itu salah Harus ngasih tau Jangan biarkan Terus menerus Coba Sekarang di wajah Ini ada Apalah di dekat hidung Ada sesuatu Mana yang kita perlukan Yang ngomong Aduh wajahmu cerah Manis Bercahaya Kemilau Atau tak etak korong Yang mana yang penting kan Lebih penting bagi kita ada yang ngasih tau Daripada kemana-mana awet Ya kan Kita merasa Cakep sendiri Padahal itu ada yang menghuni Penghuni yang tidak dikehendaki Sekarang pakai kopeah Wih kamu kopeahnya bagus Keren Padahal menceng Dulu pernah ada yang ceramah Ceramahnya sedih Tapi pendengar ketawa Kenapa? Karena kopeahnya menceng Lebih baik pak Maaf kopeahnya menceng Lebih bagus begitu Terima kasih telah menceng Misalkan ada orang yang Ustadz ya Yang tiga kali itu disebut Ustadz Padahal dia juga tekor Tapi kalau kita Kumpul dengan ahli tahajud Yang solatnya bagus Kita akan kebawa itu Jadi kebaikan kita itu Akan meningkat Kalau kita gaulnya dengan Dengan yang kualitasnya lebih tinggi Yang jarang tahajud Kumpul Dengan yang jarang sholat Ya sholat aja Gak pakai tahajud Udah dianggap hebat Tapi kita sholat Tapi kita sholat lima waktu Gaul dengan yang tahajudnya bagus Kebawa itu Makanya kita harus Mencari teman Mencari guru Orang yang kualitasnya Lebih tinggi dari kita Dulu Darut Ohid Sudah merasa bersih Tapi ketemu dengan Masjid yang lebih bersih Kita jadi tahu Bahwa masjid ini Kurang bersih Benar Kita merasa Toilet di masjid kita Udah bersih Tapi ketika kita Lihat toilet Yang lebih bersih Jadi tahu Bahwa ini kurang bersih Kita harus cari Galen Yang standarnya Lebih tinggi Dari kita Akhlaknya Betul ketahuan Nanti kualitas kita Misalkan ya Kalau A-A gaul Dengan santri Kan suka dianggap Waduh ini Jarak udah rata baik Tapi kalau A-A gaul gini kan Dengan santri terus Bahaya Saya jadi udah merasa Lebih baik dari santri Bahayanya itu Untungnya punya guru Yang akhlaknya Jauh lebih tinggi Ngebayangin akhlak guru aja Kita jadi Aduh Saya baru sampai disini Harusnya saya disini Mengerti ya Makanya kalau gaul itu Usahakan Punya guru Yang benar-benar Mengamalkan ilmunya Dan juga Punya teman-teman Yang kualitasnya Lebih tinggi dari kita Kita akan tahu Kekurangan kita Disini ada yang Jago mana Tapi masih belum Kena semua Kumpul dengan yang Gak bisa mana Sudah jagoan Iya Tapi ketemu dengan Teman-teman yang asli Yang sangat hebat Mana baru tahu Bahwa kita Masih belum bagus Benar Makanya Salah gaul Salah kehidupan Salah prestasi Empat Satu apa tadi Tafak kuri diri Tua Miliki Cermin diri Cermin itu Sahabat sejati Yang mau Mengatakan Apa adanya Tiga Berguru Kepada yang lebih Ahli Guru itu Tidak harus tua ya Yang penting Kualitasnya Lebih baik dari kita Bisa jadi guru Yang membimbing Yang keempat Manfaatkan orang Yang tidak suka Kepada kita Orang yang benci Karena orang Yang tidak suka Kepada kita Dia punya Kreatifitas Untuk terus Mencari kekurangan Kita secara gratis Orang yang Sebel ke kita Terus aja Ngorek-ngorek Dan mencari-cari Kekurangan Kesalahan kita Benar Dengan Suka cita Dan suka rela Dan harusnya Kita kirim Keputu Kepada dia Dan buah-buahan Sebagai Penghargaan Jangan sebel Sama orang Yang tidak Suka ke kita Karena mereka Itu bisa Menunjukkan Kekurangan kita Dulu Waktu diuji Dengan popularitas Dululah ya Zaman Ada buku Namanya Rapot Merah Berarti ada Kelompok orang Yang memperhatikan Kekurangan Dan kekurangan Alam Itu Jengkel Penghinaan Tapi Sesudah Terima kasih Kekasih Allah Agar kita Tidak ada rugi Dalam meniti Hidup ini Air mata Ternyata putus juga Dari ayah Betul Mohon maaf Atas ketidak Ketidak nyamanannya Insya Allah Segera sesudah ini Dicari apa yang Salah Dan tidak terulang Begitukan Baik Insya Allah Seperti mana Tadi putusnya nih Ya kita lanjut Pokoknya Kalau ada orang Yang gak suka Itu merupakan Aset kita Jangan ikut Benci Tapi Tafakuri Apa hikmah Di balik Semua ini Banyak Pelajaran Dari orang-orang Yang tidak suka Setiap Kekasih Allah Menempuhi Jalan Ini Untuk Mereka Memiliki Kejalanan Kejalanan Ayo Bersama Kita Susuli Perjalanan Kekasih Allah Agar kita Tidak Terugi Dalam Menempuhi Hidup 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 Di sekitar Sekitar Nih Adek-adek Kan Banyak Temen Siap Temen Itu Merupakan Pelajaran Bagi Kita Ada Temen Yang Rajin Kita Belajar Rajin Dari Dia Temen Yang Sopan Kita Belajar Pokoknya Ada Temen Yang Nyaman Di hati Kita Ilmu Itu Guru Guru Ada Juga Yang Akhlaknya Kurang Baik Yang Banyak Omong Ricik Kelit Itu Juga Pelajaran Bagi Kita Untuk Tidak Melakukan Hal Yang Sab Kan Banyak Santri Disini Nah Tiap Orang Itu Guru Tiap Orang Itu Sumber Ilmu Bagi Air Mata Keinsafan Yang Mengalir Di Malam Sepi Inilah Dia Pelambut Jiwa Bagi Mendapat Kasih Ilahi Rinti Handi Bertiga Malam Dari Seorang Hamba Yang Da'il Kena Menang Pakai ini Dicoba ya Jadi Para Pendengar Yang Baik Insya Allah Bergaul Itu Baik Dari Teman Media Dan Sebagainya Adalah Buruk Kita Pokoknya Kalau Lihat Orang Lihat Yang Baik Itu Pelajaran Kebaikan Bagi Kita Lihat Yang Buruk Pelajaran Supaya Kita Tidak Melakukannya Jadi Kalau Ada Yang Sombong Ke Kita Itu Allah Memperlihatkan Pelajaran Buruknya Sombong Jangan Ditiru Jangan Diperlakukan Dengan Perilaku Yang Sama Ya Melainkan Dengan Menafakuri Dan Memperbaiki Lima Kiat Untuk Memperbaiki Diri Satu Tafakuri Diri Dua Miliki Cermin Diri Tiga Berguru Kepada Yang Lebih Ahli Empat Manfaatkan Orang Yang Membenci Lima Tafakuri Lingkungan Sekitar Kita Ini Ya Diatur Aja Judulnya Nah Begitu Para Pendengar Pegiatan Di Darut Tohid Bandung Hari Ini Ada Etika Mabit Malam Dina Iman Mulai Acaranya Maghrib Ada Pak Doktor Zakir Naik Akan Sholat Maghrib Bersama Rencananya Di Darut Tauhid Silahkan Bagi Yang Akan Mencari Ilmu Beritika Tafakur Di Darut Tauhid Kita Hidupkan Malamnya Nanti Dengan Kiamulail Dan Subuhnya Juga Kita Siaran Lalu Kita Akan Sarapan Bersama Ya Seperti Biasa Subuh Berjamaah Mari Silahkan Datang Ke Darut Tauhid Kalau SSG Latihan Seperti Biasa Plus Nambah Ilmu Dan Bantu Sedangkan Pak Doktor Zakir Naik Itu Setelah Itu Akan Mengisi Di UPI Pada Jam 8 Hari Ahad UPI 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 Universitas Pendidikan Indonesia Walaupun Ada Yang Nyebut Universitas Padahal IKIP Bukan Universitas Pendidikan Indonesia Di Setiap Budi Sebelahnya Darut Tauhid Demikian Para pendengar Mudah-mudahan Kita Diberi karunia Oleh Allah Keberanian Untuk Melihat Kekurangan Kesalahan Diri Sendiri Dan Gigih Untuk Mentau Batinya Memperbaiki Diri Jangan Sibuk Menilai Orang Lain Sebelum Sibuk Menilai Diri Karena Kegigihan Kita Memperbaiki Diri Itu Sama Dengan Kita Memperbaiki Orang Lain Orang Yang Sibuk Memperbaiki Orang Lain Tapi Lelai Kepada Dirinya Sendiri Dia Tidak Bisa Memperbaiki Siapapun Allah Yang Membulak Balik Hati Maka Siapa Yang Ingin Memperbaiki Orang Lain Awalilah Dengan Memperbaiki Diri Sendiri Insyaallah Kalau Ikhlas Allah Akan Menjadikan Kita Jalan Kebaikan Bagi Orang Lain PDLT Perbaiki Diri Dan Lakukan Yang Terbaik Lillahi Ta'ala Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima